Belum lama ini saya beli SSD dari Midas Force, yaitu seri Lightning Max mereka, yaitu SSD NVMe dalam seri low budget dari Midas Force. Dan Midas Force adalah merek dari Indonesia, kalau Anda belum tahu, karena mereka sepertinya hanya merebrand SSD dari desain OEM dan memasangkan merek sendiri dan juga garansi mereka sendiri. Seperti yang Anda bisa lihat dalam tulisannya, ini adalah SSD Silicon Motion SM2263XT Preference Design, dan mereka hanya menggunakan merek Midas Force saja, padahal sebenarnya ini SSD biasa. Dan ini bahkan SSD yang tidak memiliki DRAM, jadi memang performancenya tidak terlalu bagus. Tapi keuntungannya adalah SSD ini sangat-sangat murah, dan untuk SSD ini saya membeli ini hanya Rp350.000 di Tokopedia. Dan hal lucunya saya menemukan SSD ini hanya dengan mensorting dari paling murah untuk SSD NVMe. Dimana saya biasanya menggunakan SSD SATA Midas Force yang biasa, dan saya tidak memiliki banyak masalah juga. Dan itu pun SSD SATA salah satu yang paling murah yang saya bisa temukan pada Tokopedia. Tapi untuk SSD NVMe ini, seperti yang Anda akan lihat nanti, sebenarnya ini memiliki lumayan banyak masalah, karena dalam sebulan sudah mati dan tidak bisa digunakan lagi. Sebagai contohnya, untuk mengetes SSD ini, saya menggunakan sebuah test bench saya yang menggunakan motherboard ASUS H97ME. Oke, yaitu motherboard seri Haswell, seri Intel 4th Generation, generasi keempat. Dan saya menggunakan Pentium G3258 yang di-overclock ke 4,5 GHz. Karena ini adalah hanya sebuah test bench yang saya gunakan untuk mengetes grafis card, untuk melihat jalan Tokopedia. Tidak melakukan banyak hal juga, dan untuk hal ini, drive SATA dari Midas Force juga tidak memiliki masalah untuk performancenya. Karena saya memang tidak membutuhkan banyak performance, dan saya gunakan untuk nyala mati terus saat testing, SSD Midas Force SATA tidak memiliki masalah. Tapi saat saya gunakan SSD NVMe ini, yang saya gunakan pada motherboard itu yang di background, yaitu motherboard ASUS Maximus 7 Gene, yang saya gunakan untuk test bench juga. Motherboard ini tiba-tiba tidak jalan suatu hari, dan saya agak bingung kenapa, tapi ternyata itu gara-gara SSD-nya seperti yang akan saya tunjukkan ini. Karena bahkan saya sudah pindahkan SSD itu kepada sebuah motherboard dan CPU combo yang sudah tahu jalan, dan juga jalan menggunakan SSD yang lain. Seperti yang Anda bisa lihat sekarang, sepertinya BIOS-nya menjadi stuck pada logo ASUS-nya saat saya gunakan SSD dari Midas Force ini. Sepertinya SSD ini memiliki beberapa error dan juga corruption pada NAND chip-nya, atau flash memory-nya, yang membuat SSD ini tidak bisa dibaca, walaupun BIOS-nya sendiri tetap mencoba membaca dari SSD, dan akhirnya membuat motherboard-nya tidak mau booting sama sekali. Jadi menurut saya ini benar-benar kerusakan SSD yang lumayan katastrofik, atau lumayan parah, karena bukan hanya tidak bisa membaca data dari SSD-nya, karena itu saja sudah lumayan parah kalau Anda hilang beberapa hal yang penting. Untung saja saya tidak ada terlalu banyak yang penting pada SSD ini, hanya beberapa file untuk testing, jadi tidak masalah hilang. Tapi kalau ada file yang penting yang hilang, itu saja sudah parah. Tapi kali ini SSD-nya juga membuat PC-nya tidak bisa booting sama sekali. Jadi kalau misalnya PC Anda memiliki masalah yang mirip seperti ini, seperti saya tunjukkan, di mana saat boot, keluar logo motherboard-nya tidak masalah, tapi sesudah itu tidak mau berlanjut ke Windows, dan bahkan kalau pencet DEL atau NUM-LOG pun tidak bisa masuk ke BIOS, itu mungkin bukan motherboard atau RAM atau CPU-nya, tapi mungkin saja itu SSD Anda, apalagi kalau Anda menggunakan sebuah SSD yang sangat murah seperti SSD Midas Force ini yang saya gunakan. Karena sepertinya SSD yang rusak bisa membuat motherboard tidak mau boot sama sekali. Karena ya ini bahkan kalau saya colokkan SSD SATA saya yang sebelumnya, yang seharusnya masih dalam priority nomor 1 di BIOS-nya untuk booting ke Windows-nya, dan seharusnya motherboard-nya tidak menggunakan NVMe drive-nya untuk booting, tetap saja motherboard-nya jadi tidak bisa boot ke Windows kalau saya colokkan SSD NVMe ini yang sudah rusak. Jadi mungkin satu-satunya cara untuk melihat isi SSD NVMe yang sudah rusak ini adalah menggunakan enclosure eksternal dan colokkan ke PC-nya saat sudah masuk ke Windows. Karena sepertinya kalau tidak, Windows sendiri tidak mau boot sama sekali kalau dicolokkan SSD NVMe yang sudah rusak. Tapi ya, saya tunjukkan sekali lagi kalau saya cabut SSD NVMe-nya lagi dan hanya menggunakan drive SATA-nya, tidak ada masalah dan langsung nyala. Jadi jelas-jelas yang rusak adalah SSD NVMe ini. Dan ini sangat mengejutkan untuk saya karena ini SSD-nya belum lebih dari sekitar satu bulan saya gunakan. Dan penggunaannya pun sangat ringan, tidak banyak rate atau rate, dan mungkin memang sedikit sering nyala mati, tapi seharusnya itu tidak ada masalah untuk semua SSD. Dan bahkan SSD murah yang bentuk SATA dari Midas Force tidak ada masalah dengan penggunaan yang sama juga. Jadi menurut saya ini karena ini adalah sebuah SSD NVMe yang menggunakan controller NVMe yang lebih kencang. Karena itu pasti mereka mengurangi beberapa kualitas dari desain SSD-nya yang mengurangi reliability-nya atau ketangguhan SSD-nya. Memang ini mungkin hanya kebetulan saja, SSD Midas Force yang saya beli rusak dalam waktu yang sangat singkat ini. Saya belum pernah memiliki SSD yang rusak dalam kurang dari sebulan. Jadi memang SSD rusak itu sangat langka dan ini agak aneh SSD bisa rusak dalam waktu sebulan saja saat digunakan sangat ringan juga. Tapi ya itu saja untuk video kali ini. Mungkin nanti kalau saya mendapatkan SSD-nya dari tukar garansi, saya akan menguji SSD ini lebih dalam dan melihat reliability-nya seperti apa lagi ke depannya. Tapi itu saja untuk video kali ini. Kalau Anda menyukainya, tolong mencet like dan juga tolong klik subscribe untuk melihat video-video saya yang akan saya keluarkan nanti. Terima kasih. Terima kasih.